Halo, aku Intanuraini, aku dan keluarga lagi ada di The Savannah Royal Safari Garden Nah, aku sekarang dapat kesempatan duluan nih untuk mencoba menu berbuka puasa Waduh, seru banget deh menunya karena mengingatkan aku sama makanan tempo dulu Jadi kita nostalgia lagi nih sama masa kecil, aduh, dari mulai tajil, terus juga menu utama sama dessertnya Semuanya pokoknya konsepnya adalah makanan jadul alias tempo dulu nih Sampai piring-piringnya juga dipikirin banget ya sama gelasnya tuh, lihat Ya ampun, jadi ingat booknya nenek tuh dulu Nah, ini kita mau kasih tau dulu kali ya makanannya apa aja nih ya Ada dari mulai tajil, nih ada kue-kue basahnya nih yang udah jarang banget kita temuin ya Nih ada kue cincin, terus juga ada klepon, ada buras Nah, tapi juga tetep ada yang selalu pastinya ditunggu-tunggu setiap buku puasa nih Nih gorengan bala-bala, ada juga bumbu kacangnya tuh ya ampun, ungkap banget, ada buras Terus ada kurma sama kolak tetap ya, gak boleh ketinggalan Menu utamanya juga banyak banget, ada nasi tutuk oncom, ada nasi liwat, terus juga menu ikan, menu ayamnya tuh variatif banget Terus juga ini namanya cungkring nih tuh, ya ampun nih aku baru nyobain nih, kayaknya ini menarik banget Nah, ini juga ada laksa tuh, lengkap banget Pokoknya kalian harus kesini, karena harganya juga sangat terjangkau untuk weekday Cuma Rp99.000 aja, dan untuk weekend di Rp19.000 kalian bisa puas makan semua ini Dan bisa bernostalgia lagi, kalau mau sholat maghrib juga jangan khawatir, karena mereka sediain fasilitas musola yang bersih banget Oke, langsung datang kesini ya, ditunggu Ini pokoknya bener-bener bikin kita puas banget, dan juga pasti senang bisa kumpul sama keluarga disini, berbuka puasa disini Selamat penuh naikani pada puasa Selamat menikmati Selamat menikmati